Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan regresi dengan variable moderasi yang biasanya kita melakukan dengan MRA. Kali ini saya akan menunjukkan dengan cara yang menurut saya paling mudah dan lebih mudah daripada cara sebelumnya yang saya berikan. Ini kita gunakan proses. Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel skripsi bisa teman meneliti mahasiswa. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke langsung saja ya kita disini akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis variable moderasi. Regresi dengan variable moderasi dengan kita akan pakai ini ya proses ini oleh Andrew F. Hayes di SPSS. Seperti yang saya katakan di sebelumnya bahwa ini adalah cara melakukan analisis regresi variable moderasi termudah ya karena disana kita sudah disediakan beberapa kolom untuk variable moderasi agar kita bisa menganalisis secara langsung. Nanti kita akan lihat ya. Ini cara yang praktis kita gunakan variable, sorry, kita melakukan analisis variable moderasi dengan proses ya. Proses ini merupakan makro ya yang harus di install dulu di SPSS yang dibuat oleh Andrew F. Hayes. Nah nanti teman-teman boleh download untuk prosesnya. Nanti setelah download akan dapat file zipnya. Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Nah ini yang harus di install terlebih dahulu di SPSS. Jadi begini teman-teman kalau belum di install ya kalau belum di install di analisis kemudian regression disini gak akan muncul nih disini gak akan muncul. Proses ini yang versi 4 ya proses by Andrew F. Hayes menu ini tidak akan muncul kalau belum di install. Maka teman-teman harus pastikan install terlebih dahulu. Cara installnya mudah ya saya akan tunjukkan teman-teman download link downloadnya silahkan di cek di deskripsi. Kemudian akan muncul akan terdownload seperti ini ya. Kita lihat ya nanti filenya ada disini selain untuk SPSS file ini pun dipakai bisa dipakai di SAS dan R. Kita akan pakai yang SPSS. Cara installnya cukup mudah ya. Buka folder ini. Kemudian custom dialog builder file. Nah ini buka. Klik aja ini proses. Jadi ketika klik proses maka akan diminta install. Kita klik install. Karena memang ini udah ada jadi ada dialog ini. Teman-teman tinggal klik install saja. Oke. Nah ini udah terinstall nih. Itu cara termudah. Atau kalau misalnya error ya ketika teman-teman klik ini. Kemudian error ya. Teman-teman tinggal ke ini. Ke extension. Kemudian utilities. Lalu install custom dialog. Pilih ini. Cari file ini. Cari file ini. Pilih. Open. Nah ini akan minta di install. Ini kebetulan sudah ada saya ya. Jadi ini already dialog by this name. Tinggal install aja. Nah itu cara menginstallnya. Untuk lebih jelasnya ada di folder ini. Nah ini caranya ya. Kalau misalnya versi 2-3 ke bawah. Ini langsung masuk ke utilities. Pilih custom dialog. Kalau versi 2-4. Ke atas. Kita ke extension. Utilities install. Kebetulan saya pakai SPSS 26. Seperti itu. Setelah terinstall. Otomatis. Otomatis akan ada menu ini. Nah gitu ya. Itu cara install program proses. Ini versi 4. By Andrew F. Hayes. Oke. Kita lanjutkan kembali. Pastikan teman-teman sudah install terlebih dahulu. Programnya di SPSS. Setelah install ini saya akan berikan contoh ya. Cara. 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 Analisisnya bagaimana. Jadi keunggulannya adalah. Si. Proses ini. Tidak perlu melakukan. Analisis beberapa kali. Seperti yang ada di. MRA ya. Moderated Regression Analysis. Kita. Hanya perlu melakukan. Satu kali analisis. Untuk melihat efek moderasi. Ya. Selain itu. Proses juga bisa digunakan. Untuk membuat model yang lebih kompleks. Dengan variable moderator. Ataupun mediasi. Nah nanti ya. Di video berikutnya. Saya akan. Contohkan. Kita lakukan. Analisis. Regresi variable mediasi. Oke. Nah ini ada contoh. Saya sudah punya data. Ini ada X. Ada Y. Ada Z. Nah X ini variable independen. Y nya dependen. Z nya itu moderasi. Moderator. Kita akan tahu. Akan mencari tahu. Apakah Z ini merupakan variable moderator atau tidak. Dengan menggunakan. Ini tentunya ya. Proses entry phase. Nah. Mudah teman-teman ya. Tinggal masuk ke Analise. Regression. Kemudian. Kemudian. Proses. Pilih ini. Klik. Nah. Maka akan muncul dialog atau jendela seperti ini. Kita lihat ya. Disini ada Y variable. X variable. Mediator. Nah kalau misalnya variabelnya mediasi. Kita masukkan ke sini. Dan ada juga mediator. Jadi kita bisa menganalisis variabel moderasi yang lebih kompleks sebetulnya. Saya contohkan yang sederhana terlebih dahulu. Kita tinggal masukkan aja. Untuk Y. Kita masukkan Y ke kolom Y variable. Untuk X. Kita masukkan ke X variable. Kemudian Z ini sebagai moderator. Kita masukkan ke variable moderator. Ke W. Selanjutnya ini pastikan satu. Model numbernya. Confident intervalnya 95. Artinya 0,05%. Signifikansinya ya. Ini dibiarkan saja. Lalu pilih option. Di option. Generate code for visualization integration. Ini untuk melihat nanti visualisasinya bagaimana. Kemudian disini. Di moderation and conditioning. Kita pilih ini. Setelah itu. Pilih continue. Oke. Setelah dipastikan seperti itu. Pilih OK. Maka akan keluar output. Dari analisis variable moderator. Oke. Outputnya belum keluar. Oke. Nah ini outputnya sudah keluar. Ini langsung ya. Kita lihat. Untuk melihat. Efek moderasi dari variable Z. Untuk melihat efek moderasi dari variable Z. Kita cukup melihat bagian in. Satu. Interaksi. Oke ya. Interaksi. Nah ini. Kita lihat. Apakah variable. Apakah variable. Sorry. Variable Z ini. Merupakan variable moderasi. Atau tidak. Atau punya efek moderasi atau tidak. Kita lihat. Nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya. Value nya ya. Disini nilai signifikansinya. 0,011. Jadi. Kita lihat. Jadi interaksi ini. Merupakan perkalian antara variable Z dan X ya. Jika signifikan. Berarti. Ada efek moderasi. Disini signifikan kan. 0,01. Maka. Z ini. Mempunyai efek moderasi. Berarti. Z berperan sebagai variable moderator. Hubungan antara X dan Y. Nah dari output ini. Kita lihat ya. Bahwa nilai interaksinya itu. Memiliki p-value. Lebih kecil. Daripada 0,05. Berapa? 0,01. Maka disini mempunyai efek moderasi. Itu. Simple ya. Jadi tinggal lihat. Seperti itu. Kalau mau melihat nilai R2. Kita tinggal lihat aja disini. Ya. Mudah sekali. Nah. Kalau kita ingin melihat visualisasinya. Grafiknya. Kita tinggal. Atau scatter plot. Ya. Kita tinggal. Kopikan ini. Nah. Data for visualisasi. Kalau kita visualisasikan. Dalam bentuk grafik. Kita bisa copy ini. Sampai ini. Ini copy. Kemudian kita masuk lagi ke file SPSS-nya. Pilih file. Kemudian pilih new. Sintap. Oke ya. Pasti disini. Tinggal run. Oke. Maka akan muncul grab seperti ini. Ini scatter plotnya. Interasinya seperti apa. Kalau ingin lebih jelas. Klik kanan. Klik dua kali. Kemudian pilih. Pilih elemen fit line subgroup. Ini untuk digarisin ya. Untuk melihat garisnya. Klik itu. Nah. Maka muncul. Pilih linear. Oke. Apply. Udah aja seperti ini. Nah. Kalau kita lihat. Persamaannya itu positif ya. Ini itu kan interaksinya. Ini. Positif. Maka semakin besar. Nilai Z. Semakin besar nilai Z. Maka akan semakin memperkuat. Hubungan antara X. Dan Y. Nah. Seperti itu. Ini mudah. Cara termudah. Untuk melakukan. Analisis. Variable. Moderasi. Itu saja. Teman-teman. Terima kasih. Atas. Perhatiannya. Mudah-mudahan. Ini bermanfaat. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.